Halo, jumpa lagi kita dengan Casual Gaming disini, channel game kita sehari-hari dan kali ini aku akan nyobain Transcended Dark Power ya, ada Kamu Krokota dan ada Kupapo ini yang paling cakep, Kupapo yang juga paling baru ya, asalnya sendirian sekarang ada Kupapo Oke, katanya mereka berdua ini Transcended Dark Power terbaik untuk saat ini, gimana gameplaynya, gimana kekuatannya, kita cek, ceknya kita di guild, disini di guild, wah ini dressnya bagus banget, ini coating, coatingnya ini udah pake coating yang ultimate, ini juga udah pake coating yang ultimate, wah bagus, ini elegan banget ya, ku disini, langsung kita coba tes dengan siapa kita berhadapannya nih, 1, 2, loading, oke, ini berhadapan dengan siapa nih, ini kayak mesin Roblox nih, hahaha, ini kayak mesin Roblox, oke, maju terus, kita 2 ping, langsung serangan, nah, untuk tufako ini, dia bener-bener untuk physical destroyer ya, sedangkan untuk namuk Krokota ini, dia setengah, kita setengah jam, nah, ini ultinya, dia ultinya itu, dia berubah ke berserk dark mode, gimana, normal tech-nya berubah menjadi cakar gitu, dia nggak perlu penjata lagi, ini masih normal tech-nya mati dia, oke, sedangkan untuk Kupapo sendiri, dia nggak perlu, 1 ping, 2 ping, 3 ping, langsung, asal ping aja udah, kalau dia nggak, nggak teru masalah, soalnya dia mainnya di burst, dan ketika burst-nya itu, nah, terjadi, bukan burst, apanya, ultinya, semua ping yang dia pencet akan dihitung sebagai 3 ping, aduh, nah, ping lagi, ya, apa-apa, ulti lagi, itu lah, 1 dihitung 3, 1 dihitung 3, 1 dihitung 3, terus, ya, burst-nya, apa, ultinya, kayak nggak berhenti nih, kalau untuk Kupapo, keren banget, kalau yang udah ada, kalau yang udah ada, yang udah dapet, wah, selamat banget, bagus, ini buat burst spam-nya tuh, wah, biasa, tuh, lagi, dia energy recharge-nya, memang bener-bener luar biasa buat Kupapo yang satu ini, 1 ping dihitung 3, 1 ping dihitung 3, nggak ada aturan, 1, 2, 3 langsung, nah, gantian ke ini, kasihan, nggak dikasih main, kamu krokota, kalau kamu krokota, biasa, 3 ping, 3 ping, buat Kupapo energinya, ya, oke, kita coba hajar terus, wah, nggak ada sini, oke, burst-nya, ini, ultinya, langsung cakar, berk mode, untuk, eh, senjatanya, ada Tanatos, ya, kalau untuk, si kamu krokota ini, signature weapon-nya, eh, langsung kita ganti lagi ke, eh, Kupapo, ah, kalau Kupapo, langsung dia, ya, kalau tombaknya yang di bawah udah penuh, itu, energinya udah siap buat meredak lagi, makanya dia nggak terlalu butuh, ini lama, ya, soalnya dia cepet, penuhnya, ya, nah, udah, mati dia, musuhnya, keren banget mainnya, antara, apa, kamu krokota sama aku, aku sih, lebih milihku, Papo, ya, selain lebih cantik, elegan, dia juga untuk, energi recharge-nya, bener-bener kencang, cepat, jadi dia bisa, nge-spamming musuh, pakai ultinya dia, tanpa berhenti, dan kalau pas lagi ulti, semua ping dihitung 3, jadi asal pencet, mana aja, nggak pas salah, gitu, keren banget ya Oke kita coba lihat nih karakternya kalau ada yang belum dapat ya mudah-mudahan nanti berdapat tapi biasanya kalau pemain yang udah agak lama dapat sih ya ini bajunya untuk standar untuk generic alternatif sama ultinya ini kayak gini dengan tetanya Tanatos nah ini kalau aku dengan generic standar kalau ini alternatif ini Ultima kalau yang aku sendiri sih lebih suka yang pakai yang standar ya kalau yang Ultima kan harus harus beli ya pakai itu pakai pakai kartu khusus itu aku ya pakai yang standar walaupun udah bisa ganti yang alternatif tapi yang pakai yang standar yang ini lebih elegan tuh lebih di lebih lebih elegan lebih manis lah kau yang ini kayak pokunnya kayak ya potong kuntilanak atas ada itunya ada congcotnya ya nyungcung atas gitu ya ini nih kayak kayak ada itunya aku lebih suka yang ini nih yang standar aja ya iya pusing dia iya pusing dia iya kok diulang ulang-ulang kok diulang-ulang kok diulang-ulang kok diulang-ulang ya gitu oke sekian saja ya testing kali ini kita tes gameplay lagi nanti karakter mana nih yang mau dites ya kalau ada saran komentar silahkan terus di bawah thank you bye-bye jangan lupa subscribe daaaay